Intro Pemirsa cuplikan video amatir semburan lumpur capai tinggi belasan meter mirip Lapindo viral di media sosial dan beredar di masyarakat desa Napan perbatasan NTT Timor Leste. Video semburan lumpur sempat membuat panik warga desa Napan di kecematan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara. Video amatir detik-detik semburan lumpur mirip lumpur Lapindo yang mencapai tinggi belasan meter viral dan beredar luas di masyarakat desa Napan, Kecematan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara. Viralnya video tersebut sempat membuat panik warga desa Napan. Mereka khawatir bila luapan lumpur terus mengalir hingga pemukiman penduduk. Jamat Bikomi Utara membenarkan fenomena alam tersebut, namun dirinya menekaskan bukan terjadi di wilayah Indonesia, tetapi di wilayah Timor Leste yang berada pada jarak 100 meter dari kantor jamat. Video yang diunggah itu kemungkinan besar oleh anak-anak Timor Leste yang berada di Pas Pala Patas. Ini rumah mereka dekat. Kemudian video itu dikirim ke keluarga yang ada di Napan. Jadi di Napan yang teruskan itu video. Dengan catatan bahwa itu terjadi di Napan. Padahal ini bukan di Napan, bukan di wilayah TTU, bukan di wilayah Indonesia. Karena kita lihat ini palpa atas di sini, jadi untuk kesana 500 meter. Kita orang Indonesia tidak mungkin sampai di sana. Jadi kejadian itu benar-benar terjadi, tapi bukan di wilayah kita. Adapun di wilayah Indonesia tak jauh dari kantor jamat setempat, terdapat empat titik semburan lumpur yang kerap mengeluarkan bunyi gemuruh, namun dengan luapan yang lebih sedikit. Kalau di Indonesia ada juga? Di Indonesia ada juga, tapi beda. Karena yang di Timor Leste itu longsor, jadinya kolam lumpur panas. Jadi ketika ini dia meletus, ada gelombang lumpur panas yang besar. Kalau di wilayah kita Indonesia? Kalau di wilayah Indonesia itu kalau mau bunyi itu karena dia dalam bentuknya bukit, ada lubang di atas, lubangnya kecil. Jadi kalau sumbur itu, gumpalan lumpur panas yang padat itu keluar dan bunyi. Bunyinya semacam bunyi meriam. Kalau letak Indonesia punya itu di bagian mana? Di depan kantor jamat di Komunitara ada, di belakang kantor jamat di Komunitara juga ada. Terkait dengan fenomena alam yang terjadi di tapal batas Kabupaten Timur Tengah Utara dengan Distrik Oekusi Timor Leste, pihak TNI dan Polri menghimbau warga agar tidak panik serta tidak mendekat ke sumber semburan lumpur. Dari Timur Tengah Utara, Sefnat Besi, Tim Anews, melaporkan.